Gimana caranya membuat efek stroke seperti ini? Langkah pertama, buka aplikasi CapCut, lalu pilih video yang akan kalian edit. Pilih bagian video yang akan kalian edit. Pilih menu beku atau freeze. Loh duplikat video yang sudah dibeku atau freeze. Pilih salah satu video yang sudah difreeze atau beku lalu klik overlay. Pindahkan bagian yang sudah di overlay ke bagian bawah dan sesuaikan waktunya menjadi 0,5. Klik hapus background, klik penghapusan otomatis. Klik coretan, pilih goresan yang diinginkan atur ukurannya menjadi 17. Klik filter, pilih retro 1. Klik efek, pilih efek video, lalu pilih blur, dan sesuaikan bagian yang sudah di freezer atau bekukan tadi. Kemudian klik efek suara, pilih kamera shutter yang kalian inginkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.